Pernah satu hari, itu subuh, sepertinya ada pasien yang meninggal Saya bilang, Ya Allah, selamatkan saya Tuhan Horas, selamat sore, kembali kita bertemu dalam program Green Berita Mendengar Saya Pernandus Tanggang, hari ini kita kedatangan tamu spesial Seorang penyitas COVID-19 yang berhasil bertahan Walaupun selama 15 hari lebih di ruang ICU Berjuang untuk lepas dari serangan virus mematikan ini Dan ternyata berhasil melewati semuanya Dan saat ini kembali sehat Dan bisa bersama kita untuk ngobrol Terkait tentang kesaksian testimoni yang dialaminya Najir Salim Manik Seorang penggiat demokrasi Dan pernah menjadi ketua KPU Papa Barat Dan juga komisioner KPU Provinsi Dan saat ini menjadi direktur jaringan demokrasi Indonesia Sumatera Utara Langsung saja kita menyapa beliau Horas, selamat sore Abang anda Najir Salim Manik Apa kabarnya? Apa kabarnya? Alhamdulillah jauh lebih sehat Merasa lebih sehat Setidaknya merasa Nampak sudah tampak kurus ya? Ya lumayan 20 kilogram 20 kilogram Berkurang Selama dalam masyarakat Selama dalam masyarakat Untung diselamatkan oleh Just Greenfield Ternyata jenakannya tidak hilang ini ketua ya Kita harus Harus tetap bertindak seperti biasa Walaupun memang Secara fisik ya cukup Cukup berdampak Berdampak ya Mempengaruhi Apa? Mempengaruhi Respon Motorik saya rasakan Sampai hari ini belum 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 sempurna Belum sempurna Tapi memang Dokter juga Menyampaikan seperti itu harus Recovery Iya Pergerakan fisik itu pelan-pelan Ya Abang Anda Najir Salim Manif Sudah ada 3 minggu mungkin ya Terkena Covid-19 ya Iya Iya Boleh diceritakan Kronologis Terjadinya Iya Atau terkenanya Covid-19 Kepada abang Iya Jadi Kalau seingat saya 3 sampai 4 Februari 2021 itu memang Kurang enak badan Udah di rumah Dari mana sebelumnya Atau ada Ini sudah di Medan Sudah di Medan Sudah di Medan Iya Tanggal 3 Tanggal 4 Saya tidur di kamar sendiri Anak istri di kamar lain Hmm Saya agak Saya bilang saya agak demam Memang Kayaknya sudah ada feeling ya Feeling ada feeling Sehingga tidak bergabung dengan keluarga Tanggal 3 sampai tanggal 4 Kurang enak badan Tapi sudah terkan Udah ada janji Dengan seorang kawan Dosen di salah satu perguruan tinggi swasta Kami di Medan Oh di Medan Akan berangkat ke Padang Sidempuan Tanggal 5 Tanggal 6 Dalam rangka Ada sebuah perhelatan Oh perhelatan Alumni organisasi Tapi sebenarnya Kami tidak terlibat langsung Iya Tapi kami ingin bertemu dengan Kawan yang lain di sana Iya Kebetulan pejabat neherah Nah tanggal 5 itu Akhirnya kami putuskan berangkat Pagi-pagi di telepon Hmm Jadi kita berangkat ya Berangkatlah kami tanggal 5 Jam 9 atau jam 10 Hmm Sempat ngopi lah di Kotong Syantar Oh Sekitar jam Sebelasan Iya Jam 11-12 Nah sampailah kami Sekitar jam 8 atau 9 di Sidempuan Hmm Langsung ke hotel Hotel belum ready Karena banyak Banyak peserta Banyak dari luar kota Kami makan dulu Nah setelah makan Di salah satu Tempat di sana Balik ke hotel Hmm Ya saya tidak sempat Masuk ke kamar Kenapa betulah? Karena Pakaian macam-macam Dia Sudah diamankan oleh Kawan sekamar Hmm Karena ketemu dengan Banyak orang Iya Sudah bertemu dengan Beberapa orang di lobby hotel Ngobrol Sudah ngopi lah Iya Sekitar jam 11-12 Bergeser Ketemu dengan kawan-kawan jadi Oh Ada Bang Potan Yang di Sidempuan Iya Bang Asrijal Bang Raja Dan Bang Ezila Andriu Iya Jadi kami ketemu di sana Iya Barnya itu kalau tidak salah Ada lagi dilanjut itu Ketemu dengan Si apa Ardiansa Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Hmm Pegawai KP Uman Dailing Natal Iya Jadi kami bubaran setengah tiga Setengah tiga malam Setengah tiga pagi Itulah baru pulang Jadi masuk ke kamar juga Ya Kondisi pasti sudah Tidak terlalu enak Tapi karena jumpa kawan-kawan ini kan Semangatnya Happy Happynya itu ya Besok Besoknya Ya hampir sama Bangun pagi Serapan Beraktifitas Singgah ke Sipiro Ada di lokasi acara itu Singgah selaman dengan banyak orang lah Ada yang prokes Ada yang enggak Sehingga saya Iya Bertemu banyak kawan Ngopi juga sampai malam Ngopi juga sampai malam Ngopi juga sampai malam Berarti dua malam berturut-turut Iya Pulang ke hotel Iya Sekitar jam satu Seorang teman mengingatkan Iya Abang udah enggak enak banget Masuk duluan Ke Kedalam Serapan Kamar Iya Oke lah masuklah Besok pagi bangun Seperti biasa Sarapan Kami bersiap-siap Makan siang dulu Hmm Wah ini kan harus makan holat dulu Di sedempuan Iya Makanan khas ya Ada seorang senior Bang Hoirudin namanya Ketua salah satu Partai disana Beliau menjamu kami Makan siang Iya Nah setelah makan siang Makan siang ini Sebenarnya udah Mulut udah enggak sempurna ya Enggak enggak pahit Apa Tapi karena makanan sana Memang lejat Iya Kita hajar Tapi masih bisa mencium Bisa Masih Semua masih normal Pencuman orang Makannya banyak Pencuman masih normal ya Setelah dari situ siang Kami berangkat ke Wisata Sibiu View Yang terkenal itu Di Di Itu kan di puncak Iya Nah yang saya rasakan Terganggu itu Mulai jam-jam Empat Jam lima Menggigil Waduh gak bener ini Karena dingin ya Saya izin ke kawan-kawan Ini kan banyak Ada beberapa mobil Tiga empat mobil rombongan Saya permisi Istirahat di mobil Nah sekitar Jam lapan Jam sembilan malam Kami bergerak ke Sipiro Sampai di Sipiro Kami cari bidan lah Karena dokter enggak ada Klinik Ada kami Tengok ada klinik Katolik Sudah enggak nyaman ini ya Tutup Sudah enggak nyaman Ternyata Di periksa bidan itu Ada kami ketok rumahnya Itu Tekanan darah sudah Tinggi Tekanan darah sudah tinggi Saya lupa Dia suntikkan apa Tapi Agak lebih tenang lah Pulang lah Cari ke Sipiro Istirahat lah Malam itu Besok pagi baru kami Lanjutkan perjalanan pulang ke Medan Artinya tanggal 7 Kami sudah Tanggal 8 Kami sudah otw di rumah Ke rumah Jadi tanggal 8 Itu saya sudah di rumah Iya Di rumah di Medan Di Medan Cuma setelah di rumah Nah itu tadi Dari semua fenomena Buadan sakit kan Apa Pegelinu Gimana rasanya ketika Pegelinunya sepertimu Kayak masuk angin Kayak mau copot tulang-tulang Kayak rasanya mau copot tulang itu Kalau batuk enggak ada Batuk enggak ada Flu enggak ada Pilat enggak ada Nah yang Membuat saya Punya feeling Tanggal 9 pagi Bangun pagi Karena selalu Bob pakai apa Untuk kontrol Minyak kayu putih Iya Tanggal 9 pagi Sudah blank Enggak cium Tidak ada apa-apa lagi Tidak rasa apa-apa Enggak ada apa-apa lagi Akhirnya Tanggal 9 pagi Begitu Karena rumah kita Dekat dengan salah satu Rumah sakit pemerintah Saya coba Tapi ternyata Antriannya sudah ditutup Siang hari Jam 11.20 sudah ditutup Untuk periksa Untuk periksa PCR swab Oh PCR Lalu Saya lanjutkan Naik kendaraan umum ke Apalah Naik Taksi online ke Salah satu rumah sakit swasta Iya Di jalan saya Batanghari Periksa siang Sekitar jam 7 jam 8 malam Ditelepon Singkat aja Pak Bapak positif ya Reaksi saya Kira-kira gini Kayak tebak skor Kan betul kan Jadi gak terkejut Apa ini Betul feeling ku Seperti berharap Enggak mungkin aku Enggak positif Kira-kira begitu Padahal siapa sih Yang mau positif Kayak mendengar pengumuman Casting kabin itu lah ya Ini menang gitu Ini positif Jadi begitu dibilang positif Saya bilang sama istri Kan posisi sudah Berbeda kamar Ngobrol Teleponan Di rumah Teleponan Besok kita ke rumah sakit Antara saya Saya Memutuskan untuk Di rumah sakit Karena di Grup komplek Kan ada grup Warga perumahan Saya kebetulan tinggal di perumahan Saya sampaikan saya positif Sesuai dengan aset pemeriksaan Tadi siang Nah di dalamnya itu Salah satunya ada dokter spesialis paru Keluarga komplek Menyarankan ke rumah sakit aja Tanggal 10 Pagi lah 10 pagi jam-jam 9 jam 10 Berangkat Saya saat naik grab sendiri Nggak diantar keluarga ya Istri dan anak menyusul Sampai di sana Saya bilang saya positif Dari hasil pemeriksaan Laboratorium rumah sakit kalian Saya mau dirawat di sini Nah Berkat bantuan dari beberapa orang senior Dan kerabat Dibantulah Menyelesaikan administrasi Saya Diterima di rumah sakit Tersebut Bang Nazir Bermasalah Ada gejala ya? Tidak ada Tidak ada gejala Sama sekali Maksudnya kalau gejalanya iya Iya Itulah gejala tadi Kalau sesaknya belum Tapi Badan nggak enaknya Udah Badan tidak enak luar biasa Nggak enak Tapi kalau namanya batu Apa Nggak ada Jadi Ke rumah sakit Itu biasa saja Sampai di sana Tanggal 10 siang Saya masih dimasukkan Ke rumah sakit 10 Februari 2021 Itu masuknya Ke ruangan isolasi Covid Biasa Iya Jadi ada Seingat saya Di ruangan itu Ada Dua orang yang lain Yang memang Saya sempat kenalan Umurnya di atas 60 22 Tapi satu malam Saya tidak tahu persis Apakah malam itu Dini hari Atau besoknya Saya kemudian dimasukkan Ke ruangan ICU Oh berarti Tidak sadar Enggak sadar Sadar ke ICU Sadar Mungkin sekitar dini hari Tanggal 11 Saya diturunkan Saya diturunkan Masuk ke dalam Luang ICU Oh iya sebelumnya Ketika diregistrasi Jadi torax Swipe Semua diperiksa Semua diperiksa Darah Macam-macam Nah setelah masuk ICU Tanggal Mungkin sekitar tanggal 11 Dini hari Ya Dipasang infus Sebelah kanan Sebelah kiri Kemudian Saya dipasang alat Bantu pernafasan Oh Saya tidak tahu Bukan apa sih Bukan ventilator apa sih Tapi Dia memang ketat Melekat Ke Ke apa Ke hidung dan mulut Saya dipasang Selang Untuk makan NGT Iya Kemudian Dipasang kateter Untuk buang air kecil Jadi Kalau seingat saya Sejak masuk tanggal 10 Saya baru Sekalilah Buang air besar Disitulah Nah kemudian Setelah masuk ICU Ya Semua Aktivitas Atas bantuan perawat Di pagi-pagi Jam 4 Jam setengah 5 Sudah dibersihkan Sudah bangun kita Jadi Bola balik Bergantian Kita tidak tahu Obat apa saja Keluarga yang tahu Nah yang saya dengar Dari penuturan istri Ternyata Saya salah satu Obat yang Yang agak Menentukan itu Menurut Paramedis mungkin ya Adalah Obat pengencer darah Jadi ada Ketika saya masuk Ruang ICU Kondisinya Nampaknya ada Gengguan soal darah Oh gitu Itu alasan makanya Abang masuk ke ruang ICU Iya karena Saturasinya sudah lemah Saturasinya mungkin Di bawah 90 Di alat-alat indikator itu kan ada Iya Saya tidak terlalu paham Tapi nampaknya itu Menstimulus Ada Kabarnya Sesuai dengan datanya Empat kali Suntikan Nah yang saya ketahui juga Adalah Apakah abang punya penyakit Komorbid Ada Ada Apa itu bang Yang saya baru ketahui adalah Gula tinggi Oh Jadi setelah Sampai 500an 500 Tapi kemudian Itulah tiap hari dikontrol ya Pagi sore Pagi sore Bahkan Disuntik insulin Nah artinya Saya dua hal itu Tahunya setelah di ICU Tahunya gara-gara sarangan covid Satu gula darah Satu lagi Pengentalan Pengentalan darah Oh Dan sepertinya itu Yang membuat proses saya Dari tanggal Dari tanggal 11 Sampai tanggal 1 Baru keluar ICU Jadi Masuk itu sekitar tanggal 11 lah 11 atau 12 Sejujurnya hari Saya lupa tapi Keluarnya itu sudah Maret Sudah habis Februari Baru balik ke Ke ruangan biasa Ke ruangan biasa Ada berapa hari kira-kira itu ketua Berapa itu ya Ada sekitar 14-15 hari mungkin ya Karena sudah berganti bulan ketua Iya Iya kan Karena tanggal Februari kan cuma sampai 28 Iya 14 hari lebih Bati sekitar 14-15 hari ya Di aromasi Nah Serunya Menurut saya ya Iya Saya ini pasien yang aktif Pasien yang aktif Maksudnya Sering agak dilarang Perawat Oke Karena saya mengunfaatkan Telepon Saya hampir setiap hari Telepon anak istri Teman-teman Video call malah Karena saya merasa Saya gak ada Sesak mungkin Secara medisnya Iya Iya Tapi saya tidak merasakan Sesak itu menjadi Tekanan psikologis Karena kan pakai bantu Alat bantu perapasan Iya Jadi saya hampir setiap hari Karena setelah masuk itu Namanya kan Di Panggilan tak terjawab Di telepon saya banyak Saya balas satu-satu Ada WA Ada telegram Ada telepon biasa Bahkan video call Bahkan saya update status Instagram Update status Bisa Bahwa menunjukkan Saya biasa Saya tidak tertekan sedikit pun Sedikit pun Mungkin ya Satu Bahwa Dari awal Saya sudah menduga Saya ini positif Jadi gak terkejut ya Gak terkejut Sudah siap kan Karena mengingat perilaku mungkin Kurang progres Kemudian kurang fit Yang kedua Saya rasakan Dukungan keluarga Dan kawan-kawan Luar biasa Jadi ratusan miss call Di handphone itu Saya balas satu-satu Semua nanya kabar Artinya ketua selama di ruang hasil tetap berjuang ya Tetap Tapi berjuangnya dengan cara terus berkomunikasi Dengan keluarga Kalau dibilang gak bosan Pastilah ruangannya dua kali dua Dari kaca yang datang pun masuk Pake baju khas Cuma sendiri ketua dalam kiri Sendiri Berarti tidak ada kawan ketua Kalan-kiri Mungkin pasien lain ada Tapi kan kita gak bisa saling melihat Posisi kita kan Sudah pakai kabel Pakai Gak bisa melihat Kalan-kiri ya Gak bebas Sekarang posisinya hanya berbaring Yang paling bisa kita geser-geser Atau tempat tidur itulah Agak duduk Karena semuanya dibantu oleh perawat Pernah gak ketua Jadi takut gitu ketika Tiba-tiba ada tangisan di sebelah kanan-kiri Ada Ada ya Pernah satu hari Itu subuh Sepertinya ada pasien yang meninggal Gimana rasanya ketua mendengar itu Saya bilang Ya Allah Selamatkan saya Tuhan gitu lah Karena saya merasa Dari komunikasi dengan kawan-kawan perawat Saya selalu ngajak ngobrol Ada perbaikan Kapan perawatnya ada perbaikan Misalnya mesinnya Mesin bantu pernafasan itu Dibikin 100% Respon saya begini Misalnya dia turunkan itu Respon saya begini Jadi memang perlahan Ada gak ketua karena mendengar Ada yang sapi sekarang-kiri Nangis meninggal dunia segala macam Jadi ketua menjadi agak lemah Enggak saya justru merasa Saya harus sembuh Oh gitu ya Ada seorang kawan Namanya Robert Situmora Iya Saya jabri-jabrian dengan beliau Dia bilang Saya 28 hari di situ bang Istri 31 hari Itu bikin saya sangat semangat Tetap survive Artinya saya masih di bawah jumlah hari Dia mendapat perawat Artinya Saya ini baru berapa hari Tidak boleh menyerah lah Makanya Jadi kalau dibilang bosan pasti Pastinya Kita kan orang yang aktif Nah 15 hari di ruang isu Hanya duduk Tidak ada sampai dokubitus luka di bubong belakang Efeknya mungkin ini Oh ada luka juga Ada luka Itu karena ada tekanan Alat Alat itu ya Jadi ini sebenarnya gak luka Dia seperti memar saja Ketika saya kembali ke ruangan isolasi Dia jadi Yang disini juga ketua? Enggak ini luka lama Berarti hanya ini ya? Iya Dan relatif kan selama di sana Enggak pernah menggunakan mulut dan hidung Untuk mengecap Mengapa Sesekalilah perawatnya bantu Pak mau merasakan air Dikasihlah setetes Dua tetes Karena kering Karena itu kan ditutup alat terus Dan saya tidak pernah berusaha membuka Oh gitu ya? Biarkan saja? Walaupun mungkin orang akan merasa gak nyaman Saya buat bahwa ini seanyaman mungkin Alat ini yang membantu saya Mengkonsumsi oksigen dengan baik Karena di awal itu kan ngejar itu Alatnya cus 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 Kita ketinggalan keteter itu Karena paru-paru kita kan udah kena Udah diserang Lama-lama bisa menyesuaikan Maka di hari-hari terakhir itu Dicoba dengan Masker jenis lain Apa Apa alat jenis lain Dibuka Ada setengah hari Dengan Apa ya Jenis lain yang lebih inilah Yang lebih rendah lah Bahkan sampai saya Pakai yang Selang transparan itu Sebelum naik ke Ruangan isolasi biasa Baik Ini terlihat lebih langsing Apa memang Barat-barat juga turun Ketika Terima kasih Terima kasih